Kitab Samuel yang kedua, Pasal 7 Janji Tuhan kepada Daud Akhirnya Tuhan mengaruniakan keadaan yang aman dan tenteram di Israel, dan negeri itu tidak lagi melakukan peperangan dengan negeri-negeri tetangganya. Raja Daud berkata kepada Nabi Natan, Lihatlah, aku tinggal dalam istana yang terbuat dari kayu aras, sedangkan tabut Allah berada di dalam kemah. Nabi Natan menjawab, silakan Baginda melaksanakan niat hati Baginda, karena Tuhan menyertai Baginda. Tetapi pada malam itu, Tuhan berfirman kepada Nabi Natan, Katakan kepada hambaku Daud, agar ia jangan melaksanakan niatnya itu. Mana mungkin engkau membangun sebuah rumah untuk tempat kediamanku? Bukankah aku tidak pernah tinggal dalam sebuah rumah, sejak aku menuntun Israel keluar dari Mesir, tempat kediamanku ialah di dalam kemah. Dan aku tidak pernah mengeluh kepada para pemimpin Israel yang kutetapkan sebagai gembala atas umatku. Pernahkah aku berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak membangun bagiku sebuah rumah yang indah dari kayu aras? Sekarang pergilah kepada hambaku Daud dan sampaikan pesanku ini. Beginilah firman Tuhan. Aku telah memilih engkau menjadi pemimpin atas umatku Israel, ketika engkau masih menggembalakan domba-dombamu di padang. Aku telah menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan telah menghancurkan musuh-musuhmu. Aku akan membesarkan namamu, sehingga engkau akan menjadi salah seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia ini. Aku telah menyediakan satu tempat kediaman bagi umatku Israel yang tidak dapat dirampas oleh siapapun juga, yang akan menjadi tanah air bagi mereka. Tidak ada satu bangsa pun yang akan mengganggu engkau seperti yang pernah terjadi pada masa hakim-hakim memerintah umatku. Maka, tidak akan terjadi peperangan lagi, dan engkau akan memerintah negeri itu turun-temurun. Apabila masa hidupmu di dunia ini habis, aku akan mengangkat salah seorang putramu sebagai raja di atas tahtamu, dan aku akan menjadikan kerajaannya kuat dan jaya. Dialah yang akan membangun sebuah rumah kediaman bagi namaku, dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia berbuat dosa, aku akan menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menghukum dia. Tetapi, kasih dan kemurahanku tidak akan meninggalkan dia, bukan seperti yang terjadi atas Saul, yang telah kusingkirkan dari hadapanmu. Keturunanmu akan duduk di atas tahta kerajaanmu sampai selama-lamanya. Nabi Natan menghadap Daud lagi, dan menyampaikan kepadanya pesan Tuhan itu. Doa Daud Lalu Daud masuk ke dalam kemah suci dan duduk di hadapan Tuhan sambil berdoa. Ya, Tuhan Allah, mengapa Engkau mencurahkan sedemikian banyak berkat ke atas orang yang tidak berarti seperti hamba ini? Dan sekarang, bahkan Engkau menyatakan akan menganugerahkan kepada hamba keturunan yang kekal. Kemurahan yang demikian itu melampaui segala pengharapan manusia, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat hamba katakan tentang semua itu? Karena Engkau mengenal siapa hamba ini, ya Tuhan Allah. Engkau melakukan segala hal ini sesuai dengan janjimu serta kehendakmu. Betapa agungnya Engkau, ya Tuhan Allah. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Kami belum pernah mendengar bahwa ada yang dapat menyamai Engkau. Sesungguhnya tidak ada Allah selain Engkau. Bangsa manakah di dunia ini yang telah menerima berkat Allah sedemikian besar seperti bangsa Israel, umatmu? Karena Engkau telah menyelamatkan umat pilihanmu demi kemuliaan namamu. Engkau telah melakukan banyak mujizat yang besar untuk menghancurkan Mesir dan bangsa-bangsa lain serta dewa-dewa mereka. Ya Tuhan, Engkau telah memilih Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya dan Engkau menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, lakukanlah apa yang telah kau janjikan mengenai hamba dan keluarga hamba. Biarlah Tuhan dihormati untuk selama-lamanya. Maka orang akan berkata, Tuhan yang maha kuasa adalah Allah Israel. Engkau lah yang mengokohkan keturunan hamba dihadapanmu. Karena Engkau sendiri telah menyatakan kepada hamba, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, bahwa hambalah yang pertama dari semua raja yang akan memerintah umatmu untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya hamba memberanikan diri untuk menyampaikan doa ini kepadamu. Karena sesungguhnya Engkau lah Allah dan firmanmu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan kepada hamba perkara-perkara yang baik ini. Karena itu, lakukanlah segala hal yang telah kau janjikan itu. Berkatilah hamba dan keluarga hamba untuk selama-lamanya. Biarlah keturunan hamba terus-menerus berkenan dihadapanmu sesuai dengan firmanmu, ya Tuhan Allah. Terima kasih telah menonton!